Oke deh, teman-teman, mungkin saya membuka kelas terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Selamat datang ya di kelas. Desain Arsitektur 3 ya. Atau Studio Desain Arsitektur 3. Semester 3. Sebentar, sorry. Sudah selesai makan, jadi kayak jam makan siang. Jadi mungkin, sorry ya kalau saya sambil minum. Oke, teman-teman ya. Minggu pertama, pertemuan pertama ya. Selamat datang di kelas D ya. Kelas D. Studio Desain Arsitektur 3. Perkenalkan ya, nama saya Pak Indro. Mungkin ada yang belum pernah ketemu saya. Mungkin ada yang juga belum pernah ke kampus ya, teman-teman ya. Karena kan kuliahnya kalian pandemi terus ya. Mungkin ya. Oke, bisa dimaklumi ya teman-teman. Gak apa-apa. Mungkin ya saya harapkan ini pandemi juga segera berakhir. Jadi teman-teman bisa kuliah di kampus. Jadi berasa beneran kuliah ya. Gak hanya di Zoom aja. Ini kayak, kayak apa namanya. Kayak nonton video gitu. Kayak bukan kuliah ya mungkin ya. Oke. Tapi yang gak tau sih mungkin ada yang sudah nyaman kuliah online mungkin barangkali. Gak harus mandi. Gak harus pakai baju yang rapi kan. Tinggal sambil tidur bisa sambil berkegiatan yang lain gitu mungkin ya. Ya gak apa-apa. Ya sudah, zaman sudah mulai berubah ya. Yang tadinya analog, sudah mulai digital gitu ya sekarang. Mungkin ini saya sedikit perkenalan juga ke teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Pak Indro tadi sudah ya. Pak Indro tadi di Antoro. Nah, jadi saya senang sekali gitu. Karena nama tangah saya itu 3D gitu. Jadi saya kebetulan suka 3D. Ya mungkin nama adalah doa ya. Jadi mungkin juga yang doa dari orang tua saya gitu. Mungkin ya, bah besok kamu bakal kuliah arsitektur. Kamu bakal suka 3D. Maka doanya terkabul kan. Saya suka 3D. Jadi saya ngajarin kalau di kampus ya. Jadi saya jarang-jarang sih ngajar semester-semester awal. Karena kan masih manual ya kebanyakan ya. Saya ngajar di semester-semester tengah gitu. Semester 3, semester 4, semester 5 yang sudah menggunakan teknologi digital. Jadi ya, saya punya Instagram ya kebetulan. Namanya saya ubah jadi 3D. 3D Antoro gitu. Ya ini sedikit gambaran tentang saya. Kalau di Instagram itu kan kebanyakan pada foto-foto selfie ya. Kalau saya posting-posting. Apa ya. Mungkin pekerjaan-pekerjaan saya. Yang berhubungan dengan arsitektur. Penelitian-penelitian saya gitu. Yang saya kerjakan bersama dengan mahasiswa. Kemudian apalagi ya. Ya sedikit foto-foto selfie. Foto-foto keluarga. Jarang sih. Tapi ya kebanyakan hanya 3D ya. Kembali lagi ke 3D. Yang saya sukai gitu. Apa lagi ya. Oh iya teman-teman. Jangan lupa. Karena kita harus masuk ke e-learning. Nah ini saya tunjukkan juga. Barangkali ada yang belum join e-learning. E-learning kita di Studio Design Arsitektur 3D. Ini ya mungkin saya buka sekalian. Nah nanti akan teman-teman itu penugasan, pengumpulan, materi semua di sini gitu. Jadi kayak mungkin saya lihat ya partisipannya di sini ada berapa. Oke 19. Sudah cukup banyak ya. Saya kurang tahu tepatnya ini satu kelas ada berapa orang. Sepertinya 20 sih. Ya mungkin kurang satu orang siapa ya. Asisten ya mungkin ya. Asisten kelas kita sudah join Zoom belum ya. Asisten kelas kita. Mbak Yeni. Yeni Yosita. Atau siapa panggilan ya. Yeni. Oh belum. Mungkin belum. Belum join ya. Gak apa-apa. Sampai kita tunggu. Mungkin barangkali dia akan join. Nanti juga Mbak Yeni ini akan informasinya sih saya dapat Mbak Yeni ya yang jadi asisten. Nanti akan membantu kita untuk proses misalnya ada yang kesulitan asistensi juga ya dan lain sebagainya. Oke teman-teman. Mungkin selanjutnya berikutnya WhatsApp group juga ya. Adakah dari teman-teman di sini yang belum join WhatsApp group. Kalau ada silahkan dituliskan aja di chat mungkin atau silahkan menyalakan mikrofon nanti supaya bisa dimasukkan. Karena di situ nanti akan ada informasi-informasi ya tentang perkuliahan ya tugas-tugas mungkin dan lain sebagainya. Oke teman-teman ya. Untuk membuka sebenarnya saya selalu sih bercerita kalau yang namanya kuliah itu ya. Kuliah Reharsitektur itu. Ya apapun sih sebenarnya jurusannya ya. Jurusannya ya. Itu pasti akan selalu mengalami yang namanya kebosanan. Atau namanya gelau ya. Atau apalagi ini tahun kedua gitu. Tahun kedua adalah tahun-tahun dimana teman-teman akan merasakan galau. Apakah jurusan ini tuh tepat buatku gitu. Kok kayaknya aku gak cocok ya kuliah di Reharsitektur ya. Kayaknya aku gak cocok ya lembur-lembur terus gitu. Kayaknya kok pengen pindah jurusan aja ya atau gimana. Itu mungkin sering muncul sih di tahun-tahun kedua. Ya sama saya juga dulu seperti itu sama seperti kalian. Karena merasa kaget ya. Ya awalnya mungkin dulu tidak pernah lembur. Kemudian lembur gitu ya. Tapi malah kalau saya dulu kebetulan suka lembur ya. Jadi malah menyukai ya. Kalau tidak lembur itu malah seperti aneh gitu. Ya karena suka. Kita yang tersenol jalan sekokulino. Kalau orang Jawa kan bilang gitu ya. Kita itu suka karena terbiasa. Jadi mungkin kamu belum suka karena kamu belum terbiasa nih teman-teman. Belum mengenal lebih dekat dengan arsitektur. Belum nyaman. Jadi mungkin itu sih. Ya supaya nyaman gimana. Supaya bisa gimana. Ya tadi ya. Jalan sekokulino harus dibiasakan gitu. Dibiasakan. Ya mulai dari sehari-hari mungkin berubah. Yang tadinya nontonnya anime. Sekarang nontonnya dokumenter arsitektur gitu. Misalnya. Kaling tidak kamu punya role model. Role model yang bisa ditiru. Arsitek idolamu itu siapa sih? Misalnya. Misalnya. Arsitek idolamu. Kalau artis K-pop kan kayaknya banyak ya. Arsitek idolamu siapa? Jangan-jangan udah tahun kedua tapi belum tahu arsitek idolanya. Kalau kamu sudah punya arsitek idola. Kamu punya role model. Role model yang bisa kamu tiru. Untuk jadi acuan. Wah aku pengen jadi seperti dia gitu. Nah kamu akan rasa penasaran akan tumbuh gitu ya. Gimana sih caranya bisa jadi arsitek seperti. Misalnya siapa sih? Zahadid. Misalnya siapa? Norman Foster. Keluar semua ya siapa ya? Yusin. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Andi Rahman. Siapa lagi ya? Arsitek-arsitek muda sekarang kan banyak. Jadi kalau di arsitek itu memang sebenarnya. Tidak ada yang benar-benar bisa diajarkan ya. Semuanya itu hanya bisa ditunjukkan. Jadi ya kita melingkuti aja apa yang mereka kerjakan. Jadi. Ini mungkin juga. Saya itu. Ingat sekali apa yang dibilang oleh si Zahadid. Mungkin saya tunjukkan aja deh. Sebentar. Zahadid itu bilang kalau. Kita itu gak bisa ngajarin arsitektur. Zahadid aja bilang kayak gitu. Zahadid itu bilang. Arsitektur itu tidak diajarkan. Tapi ditunjukkan. Jadi. Saya tunjukkan dari kata-katanya. Si Zahadid. Sebentar. Nah ini saya share screen nih. Sebentar. Oke. Oke ya. Sudah muncul belum ya? Oke. Ini ya teman-teman. Saya muncul kan. Ini salah satu arsitektur saya kemarin. Waktu ngisi di acara arsitektur. Immerse. Jadi tentang simulasi. Simulasi desain. Ini saya banyak. Banyak. Menyukai juga dengan simulasi. Mungkin nanti kapan-kapan saya ceritakan deh tentang simulasi. Ini yang mau saya tunjukkan. Ini menarik nih. Quotnya Zahadid ya. Zahadid itu yang mengatakan sendiri gitu. Di dalam sebuah artikel tentang wawancaranya terhadap seorang arsitekt menurut Zahadid ya. Dengan gamblang itu Zahadid bilang ya. If you want an easy life, don't be an arsitekt. Sudah kok. Kalau kamu pengen hidup yang nyaman, gak sulit, gak jarang tidur, gak usah jadi arsitekt. Sudah Zahadid aja bilang gitu. Berarti kan otomatis kita bisa bilang, arsitekt itu banyak tuntutan gitu. Arsitekt itu kewajibannya banyak. Iya. Tanggung jawabnya berat. Kalau kamu belum siap, berarti memang gak usah jadi arsitekt. Kalau kamu udah siap, kamu harus terima apa konsekuensinya. Konsekuensinya itu apa misalnya. Konsekuensinya yang paling mudah kalau di kuliah adalah revisi. Nah itu tuh. Yang mungkin juga perlu saya tanamkan ke kalian gitu. Kenapa kok mahasiswa diminta revisi gak mau gitu. Padahal revisi itu malah justru sesuatu yang menyenangkan. Memudahkan. Saya selalu bilang ya itu di semua mata kuliah yang saya ajarkan. Kalau yang namanya revisi itu menyenangkan. Kenapa kamu punya privilege untuk mengulang. Privilege itu apa ya bahasa nolah saya. Privilege itu keunggulan. Fasilitas apa lain. Keuntungan. Nah keuntungan. Coba sekarang bayangkan kalau kamu itu di bidang yang lain. Bekerja di bidang lain selain arsitektur. Di bidang kesehatan. Di bidang. Kesehatan deh boleh dari mulai kedokteran. Kamu kerja sebagai dokter. Dokter bedah. Dokter bedah yang ada misalkan pasien khusus buntu. Ya kan. Bayangkan ada pasien usus buntu. Ya seharusnya yang dipotong ya bagian usus buntunya aja. Kecil gitu. Tapi kamu malah keliru memotong usus yang lain. 12 jari usus besar. Kan gak bisa direvisi ya. Gak boleh revisi kan. Kalau di kedokteran ya teman-teman ya. Nah bayangkan itu berarti kan tuntutan pekerjaan yang lain selain arsitektur itu gak boleh direvisi. Contoh yang lain juga misalkan potong rambut. Tukang potong rambut ini juga salah saya katakan. Tukang potong rambut itu gak boleh revisi teman-teman. Sekali potong harus bener-bener yakin kalau itu harus dipotong gitu. Bayangkan kalau harus revisi. Yang tadinya dipotong pendek harus kembali lagi kepanjang. Kan gak bisa. Nah maka kalian akan berkecimpung di dunia arsitektur. Itu revisi itu normal, wajar. Santai aja sama revisi. Gak usah kemudian kamu merasa paling terzolimi di dunia gitu. Wah saya harus revisi. Ya gak memang itu keuntungan. Kapan lagi kamu boleh mengulang pekerjaan tapi dibayar gitu. Yang lain kalau misalkan gak sesuai gak dibayar. Malah dituntut masuk penjara gitu. Iya kan? Dituntut malah jadi disuruh bayar, disuruh kembalikan uang. Nah ini kamu malah diminta revisi tapi dibayar gitu kan. Malah menyenangkan ya. Dan revisinya bisa berkali-kali gitu. Gak cuma sekali, dua kali, tiga kali. Sampai sesuai dengan keinginan. Lu kan menyenangkan. Iya gak? Kapan lagi kamu bisa mendapatkan keuntungan seperti itu. Nah ini makanya saya selalu tanamkan ke kalian. Apalagi ini di studio ya. Revisi itu wajar aja. Gak usah terlalu dipikirkan gitu. Biasa aja. Revisi? Oh ya oke, revisi. Nah maka memang sebenarnya kalau di arsitektur itu, kalau kita ada revisi ya. Tidak ada jawaban yang pasti gitu. Kalau matematika itu kan satu tambah satu sama dengan dua. Jawabannya pasti ya. Nah kalau di arsitektur ya bisa, belum tentu, satu tambah satu sama dengan dua ya. Tapi bisa saja, satu tambah satu sama dengan tiga minus satu. Atau satu tambah satu sama dengan empat minus dua. Hasilnya sama-sama dengan dua, cuman kan caranya beda. Ada banyak alternatif. Nah ini juga yang perlu saya ceritakan ke kalian. Kenapa? Karena teman-teman mahasiswa itu terutama di UTE. Saya ajar gitu. Kenapa tidak pernah memunculkan alternatif. Padahal tidak ada jawaban yang pasti gitu. Apa yang membuat kamu yakin bahwa desainmu itu yang paling baik? Ya kan? Jangan-jangan nih ada kemungkinan jawaban yang lain gitu. Alternatif yang lain. Ya maka kemudian kalau saya berpikir kalau gitu, oh ternyata arsitektur itu ya sebenarnya hanya mencari kemungkinan yang terbaik gitu. Karena jawaban ada banyak gitu. Tinggal bagaimana kamu mem, menceritakan jawaban itu. Masuk akal enggak? Logis atau tidak? Kalau selama bisa diterima dengan akal sehat, masuk akal secara budget misalnya, kalau ada faktor uang di situ, atau faktor yang lain, ya dipilih desainnya gitu kan. Itu aja sebenarnya masalah di arsitektur itu. Ini jadi Zahadid bilang, if you want an easy life, don't be an architect. Itu yang pertama. Kemudian, I don't think you can teach architecture. You can only inspire people. Ini Zahadid bilang gitu ya. Zahadid sendiri bilang kalau dia merasa tidak bisa mengajari arsitektur. Dia hanya menginspirasi orang melalui apa? Melalui karya-karyanya. Jadi, karya-karya arsitektur itu dijadikan contoh kasus pembelajaran. Nah, sama nih di studio. Kalau kamu bingung mau desain kayak gimana, lihatlah karya-karya orang. Nggak usah mikir sendiri. Nggak usah pusing pikir desainnya gimana. Lihatlah contoh orang, karya orang, kemudian kamu amati, kamu tiru, kamu modifikasi. Itu namanya metode ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Jangan diambil semuanya, tapi cukup diambil part-part, bagian-bagian dalam desain orang lain itu yang sekiranya masuk ke dalam kebutuhanmu ketika mendesain. Itu namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Ini lebih panjang lagi. Jadi, kalau kamu mau kerja kantoran yang kerjanya teratur ya. Nah, ini menurut saya masuk akal juga ya. Kalau arsitektur itu kan sangat berkaitan dengan kreativitas. Nah, ini juga menarik nih kalau mau dibahas. Kreativitas, imajinasi, apalagi ya. Intuisi, seni ya. Yang tidak semuanya itu eksat. Yang tidak semuanya bisa didapat dengan menghitung. Tapi juga bisa didapat dari apa? Cari wangsit kalau orang bilang. Cari ide. Cari ide itu nggak bisa dibatasi dari jam 9 sampai jam 5 sore, teman-teman ya. Ide itu datang ya kapan-kapan aja. Bisa jadi nih. Kamu nggak dapet ide nih sekarang. Dapet ide nanti setelah tidur malam-malam, bangun tengah malam, uh, dapet ide. Nah, itu namanya arsitektur nggak ada jam kerja. Maka kalau kamu mau jadi arsitektur sekarang daftar asuransi ya. Jadi biar tahu kalau nanti kenapa-napa, sakit dan lain sebagainya. Karena hidupnya nggak teratur, serius ini. Tapi ini saya bukan arsitektur ya. Karena kalau yang namanya arsitektur itu harus terdaftar STRA, harus punya IAI. Saya nggak terdaftar STRA, saya nggak punya IAI. Tapi saya pernah merasakan bagaimana bekerja di bidang arsitektur gitu. Waktu kuliah dulu, paling tidak. Pagi kuliah, malam kerja di biru konsultan. Saya merasakan betul kalau kerja di bidang arsitektur itu tuntutannya ya itu tadi. Gimana caranya pekerjaan harus jadi besok. Nggak ada urusan kamu ngerjain, nggak tidur, nggak makan. Yang penting besok harus sudah jadi. Jadi nggak ada yang dilihat prosesnya. Yang ada hasilnya. Nah, beda nih kalau di kampus. Kalau di kampus, nggak ada yang dilihat bukan hasilnya teman-teman. Tapi prosesnya. Kamu harus menunjukkan bagaimana proses membuat desainnya itu. Diteritakan. Saya sangat menyadari kalau teman-teman mungkin mencari ide, perlu waktu, perlu kreativitas. Wajar, sama. Jadi saya mungkin tidak dikumpulkan langsung itu tugasnya. Jadi mungkin ada waktu mungkin nanti malam gitu atau ya. Jadi yang namanya tugas itu ada waktu mengerjakan. Tidak langsung selesai kuliah langsung mengumpulin gitu. Nah gitu ya. Terus ini juga menarik juga. Dari Zaharit bilang kalau perkembangan ini. Ada perkembangan teknologi yang digunakan. Nah, we used to start working with a sketch. A model and a painting or a model cross-section with digital and visual technology. The skill base has changed. Ini dia artinya. Maksudnya apa? Jadi, ya memang di Zaharit itu memang diakui kalau mereka dulu mengawali, mendesain itu awalnya dengan sketch-ah gitu. Ide-ide gitu ya. Tapi kemudian berkembang. Selain dengan sketch-ah, dengan model. Kalau kita istilahnya market prototype gitu ya. Market skala kecil gitu ya. Bukan market skala asli, tapi market skala kecil. Terus painting, gambar visual or a model cross-section. Jadi mungkin perspektif-perspektif digital gitu ya. Nah, dengan bantuan teknologi digital dan visual gitu. The skill base has changed. Nah, ini artinya apa? Tuntutan. Nah, ini sekali lagi tuntutan. Tuntutan arsitek itu sekarang banyak. Nggak cuma hanya sekedar bisa menggambar. Nah, ini sekarang harus bisa mendesain. Beda ya teman-teman ya. Kalau cuma bisa menggambar, kamu nggak harus kuliah. Tapi harus mungkin SMK gitu. Menggambar aja. Tapi kan bukan mendesain. Kalau tuntutannya mendesain, kamu mempertimbangannya akan banyak. Nggak cuma bisa menggambar. Tapi ada di situ kenyamanan pengguna. Apalagi sesuai dengan peraturan. Apalagi kontekstual lokasi. Jadi bedakan nanti. Menggambar dengan mendesain. Nah, mendesain bisa dibantu dengan teknologi-teknologi yang digital. Misalnya dengan alat gambar. Software gitu. Nah, di semester tiga. Ini adalah semester-semester peralihan gitu teman-teman. Peralihan itu artinya apa? Peralihan itu permidahan. Saya tahu betul semester satu, semester dua itu pasti masih pakai sketsa gitu. Masih jatuh cinta dengan yang namanya pensil warna. Masih rapido. Masih drawing pen. Masih penggaris dan lain sebagainya. Masih disimpan dengan sangat rapi gitu di kamar. Mungkin juga ada yang masih pakai meja gambar dan lain sebagainya. Nah, semester tiga itu semester peralihan di mana akan beralih dari manual ke digital gitu teman-teman. Ini perlu saya sampaikan. Kaget kebanyakan biasanya ada nggak pernah gambar pakai komputer. Sekarang pakai komputer. Aduh gimana ya? Ya, maka kembali lagi. Biasa. Ya, kita bisa karena biasa. Kalau tidak dibiasakan ya nggak akan bisa. Maka ada istilah namanya jam terbang ya. Ya, tahu pilot itu kan dikatakan dia bisa pilot senior kalau jam terbangnya tinggi. Jam terbang tinggi itu di atas 10 ribu jam katakanlah gitu. Nah, sama kalau di arsitektur. Kamu dikatakan arsitektur senior atau arsitektur profesional juga. Kalau kamu sudah terjun di dunia arsitektur sudah lebih dari 10 ribu jam katakanlah gitu. Kalau dari softwarenya ya sama. Kalau kamu mau belajar software, pakailah, biasakanlah gitu. Itu intinya bisa karena biasa teman-teman. Mungkin itu perkenalan ya dari saya gitu di studio desain arsitektur tiga ini. Mungkin berikutnya akan lebih saya sampaikan tentang TOR ya. Term of reference. Jadi kayak kerangkacuan kerja ke AK. Atau kita mau ngapain sih studionya gitu ya. Oke deh. Mungkin sampai di sini. Sebelum saya lanjut ke materi yang lebih spesifik lagi tentang studio. Adakah yang mau bertanya? Kawan-teman. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, mau terkait aja boleh silahkan. Ada kalau ada saya berikan waktu. Belum, pak. Oke, belum ya. Oke. Mungkin saya boleh diceritakan juga. Karena kan saya belum pernah ngajar semester satu, semester dua ya. Baru semester tiga ini. Sebelumnya di studio, apa istilahnya studio desain arsitektur kalian sebelumnya. Kalian desain apa gitu? Pengalaman kalian? Rumah Pak Lurah, Kak. Rumah? Pak Lurah. Rumah Pak Lurah? Iya. Kalau adanya Bu Lurah berarti nggak boleh? Adanya Pak Lurah. Rumah, rumah ya berarti ya? Iya. Oh, rumah dinas. Rumah tinggal sih, Pak. Rumah tinggal. Yang semester berapa itu, Mbak? Semester dua. Mbak siapa namanya ini? Karissa. Mbak Karissa. Oh, semester dua rumah tinggal. Iya. Berapa lantai? Berapa lantai ini ya? Dua lantai. Dua lantai sama dua gubahan masa. Oh, oke. Multimasa ya. Berarti sudah dua lantai, dua gubahan masa ya. Terakhir ya? Itu yang terakhir ya? Iya. Oke. Ininya outputnya, gambar apa aja? Maksudnya gimana? Output itu maksudnya yang dikumpulin waktu UTS, UAS kemarin waktu hasil lahirnya yang diminta produknya apa aja? Berupa apa gitu? Misalnya poster atau denah, tampak. Itu juga posternya, terus. Oh, poster. Denah itu juga? Maket juga? Oh, maket juga. Oke, oke. Kalau gambar-gambarnya apa aja? Denah, apalagi? Sampai ke potongan juga? Iya, sampai ke potongan, sampai. Sampai potongan, ya. Drainase. Oh, sampai drainase juga? Iya. Iya. Oke. Itu semua manual atau boleh tiga dimensi? Boleh pakai software? Ini semua, Pak. Wow. Oke. Manual ya? Iya. Oke. Seru sekali ya manual. Oke. Tapi mungkin saya perlu jelaskan juga di semester tiga kita akan digital ya. Mungkin ya tadi peralihan gitu. Awal-awal ini mungkin silahkan sketsa-sketsa. Tapi nanti di akhir yang diminta digital gitu. Digital itu akhir artinya sudah dalam bentuk gambar, apa ya? Gambar skematik kerja, gambar kerja gitu ya. Gak apa-apa, pelan-pelan deh. Jadi, kalau mau langsung mulai dari digital pun ya gak masalah. Kalau ada yang masih belum terbiasa kan, ya peralihan sketsa-sketsa gak apa-apa. Nanti sambil jalan kita digital juga. Digital itu misalkan pakai AutoCAD gitu ya. Pakai sketsa, eh kalau sketsa, pakai sketsa-sketsa gitu misalnya. Itu ya. Terima kasih Mbak Karissa sudah mau sharing gitu. Mungkin boleh juga yang teman-teman yang lain. Kalau mau sharing misalkan persoalannya ketika mengikuti studio itu kemarin apa sih? Kesulitannya apalagi terus kemudian kendalanya. Boleh silahkan. Kalau ada dari Mbak Karissa ya boleh silahkan. Dicelitakan selama kuliah kemarin, studio kemarin kendalanya apa sih? Kesulitan yang dihadapi gitu. Misalnya karena. Boleh silahkan. Kemarin tuh ini apa, kemarin masanya Kak. Jadi banyak, kan kayak ada ini faktor angin, faktor cahayanya itu kurang tepat. Jadi kayak mulang dari awal lagi pas kemarin aku. Aku kan udah membuat kemarin masanya, bukanya sebelah sini nih. Ternyata harusnya sebelah sana direkomendasiin sama asbosnya. Terus aku mulang lagi gitu. Jadi banyak revisi-revisi-revisi itu ya? Iya. Oke. Kalau dari teknis perkuliahannya, misal dari, karena kemarin kan manual gitu. Terus ngumpulin tugasnya gimana gitu? Ada masalah apa enggak? Enggak sih Pak, aman. Soalnya lebih, mungkin masih ini manual, jadi lebih suka manual. Oke. Jadi masih aman. Wajar, wajar. Masih menyukai manual ya. Enggak apa-apa, boleh-boleh. Oke, ya mungkin tadi ini perkenalan aja ya. Saya tidak, apa namanya, tidak bermaksud menakut-nakuti. Karena kalau sudah cinta kan apapun kita rela lakukan ya katanya ya. Kalau sudah cinta ya, aku rela ikut terjun kemanapun gitu katanya. Sama kayak kalau di kuliah, kalau sudah suka sama arsitektur, kamu akan rela mau bagaimanapun yang diminta, gambar apapun yang dikerjakan akan rela untuk mengerjakan. Ya kan, gitu ya. Esensinya itu ya, belajar. Belajar bersama. Jadi tidak ada yang namanya lebih tahu gitu di sini. Saya pun juga bisa dibilang tidak banyak tahu juga ya. Jadi jangan mengharapkan saya tahu semua jawaban yang kira-kira kamu pertayakan nanti seandainya ketika mendesain. Kita diskusikan aja bareng-bareng. Misalkan kamu bingung tentang apapun berhubungan dalam proses mendesain, ceritakan. Barangkali teman-teman yang lain juga ada masukan juga. Gitu ya. Teman-teman, mungkin berikutnya saya akan... Apa ya ini? Enggak usah. Mungkin saya lewati aja. Saya masuk ke materi ya, teman-teman. SAP Kerangka Acuan Kerja. Jadi biar teman-teman tahu apa yang akan kita kerjakan selama satu semester. Oke, ini sudah muncul belum ya di tempat kalian ya? Sudah Pak. Saya share. Oke, sip. Ini suara saya terdengar dengan jelas kan ya? Enggak putus-putus. Enggak ini kan? Enggak jelas ya? Oke, sip. Oke, jadi gini teman-teman ya. Ini desain arsitektur tiga. Jadi langsung judulnya adalah Welcome to Kindergarten. Mungkin saya mau tanyakan dulu nih ke teman-teman nih. Istilah Kindergarten tahu nggak ya? Sudah pernah dengar belum ya? Taman kanak-kanak, Pak. Oh iya, benar. Taman kanak-kanak. Kalau taman kanak-kanak. Masih ingat nggak dulu kalian taman kanak-kanak apa nggak? Masih ingat? Ada yang punya adik mungkin? Ada nggak? Saudara, tetangga yang masuk taman kanak-kanak. Atau kalian sendiri gitu. Ada nggak? Ada nggak? Ada, Pak. Ada? Siapa nih yang masuk taman kanak-kanak? Kamu sendiri atau? Saya dulu, tapi sekarang ada yang terakhir masih TK. Oh ada adik yang masih TK. Oke, menarik nih. Nah, paling tidak ada memori yang masih ingat gitu ya. Dulu ngapain aja TK gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin kan, saya dulu kayaknya nggak TK, Pak. Saya langsung kuliah istilahnya. Kan kayaknya nggak ya. Mungkin ada yang TPA, istilah-istilahnya kan lain ya. Ada yang TPA, ada yang... Apa lagi ya? Daycare mungkin ya. Kalau daycare masih di bawah TK ya. TK itu di atas daycare. Jadi kalau taman kanak-kanak. Nah, ini sekarang welcome to kindergarten. Artinya kita akan mendesain taman kanak-kanak nih, teman-teman ya. Mungkin sudah bisa bayangin nih. Wah, nanti aku bikin prosotan nih. Wah, aku nanti bikin apa gitu. Bikin tempat bermain anak-anak. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu menarik. Jadi kamu sudah ada bayangan ya. Kira-kira mau ngapain aja. Emang akan lebih mudah kalau kamu sudah pernah merasakan dulu kayak gimana naik prosotan. Gimana rasanya kejeduk sama jungkat-jungkit misalnya. Akan kita bahas semuanya di studio tiga ini. Nah, Kindergarten. Taman kanak-kanak. Kalau kita ngomongin taman kanak-kanak, nanti pasti ada... Apa namanya? Umurnya. Umur anak dari umur berapa sampai umur berapa. Oke deh, lanjut aja. Nah, ini mungkin... Tujuan dari taman kanak-kanak atau Kindergarten. Itu sebenarnya kan persiapan sebelum masuk SD ya. Jadi kayak masih pengen main, belum cocok masuk sekolah. Jadi kayak masih ragu-ragu gitu. Masih apa ya namanya? Biar masa kecil bahagia. Jangan masa kecil kurang bahagia ya. Tapi biar masa kecilnya bahagia itu dimasukkan ke taman kanak-kanak dulu sebelum masuk elementary school atau SD gitu. Nah, tujuannya apa sebenarnya? Kalau TK itu kan membentuk karakter. Itu sebenarnya intinya. Membentuk mengembangkan motorik dan kognitif. Nah, jadi kayak biar gak sakit-sakitan gitu kan. Biar bergerak sehat, telah raga, dan lain sebagainya. Prinsipnya adalah bermain sambil belajar. Belajar dari sekitarnya, dari alam, dari alat gitu ya. Dari ini yang bisa kita lihat di gambar ini deh. Itu mereka terlihat bermain gitu ya. Tapi sebenarnya di dalamnya mereka itu belajar. Belajar untuk tertib disiplin gitu. Naiknya satu-satu gitu kan. Melatih mereka untuk mengantri ya kan. Tidak berebut ya. Terus keamanan juga belajar gimana naik tangga pelan-pelan, tidak tergesa-gesa gitu ya. Nah, itu kan menarik sekali ya bermain sambil belajar. Kemudian untuk bisa menciptakan suasana ya. Istilahnya menunjang. Itu kita sebagai arsitek, perancang, itu nanti akan mengembangkan dalam hal apa saja. Misalnya dalam hal visual. Misalkan warna-warna gitu. Kemudian sentuhan-sentuhan. Jadi misalnya dari material-material yang ramah anak. Masa kamu bikin taman kanan? Karena nanti ada kaca-kaca, pecahan kaca gitu kan. Tidak mungkin ya. Bikin dinding-dinding tajam gitu. Dinding-dinding beton tajam gitu kan. Ngeri banget nanti jadinya. Kayak squid game nanti jadinya bukan. Kayak taman kanan-kanan. Ya toh. Harang Netflix tuh yang paling keren itu film squid game disitu ya. Mainan anak-anak tapi jadi yang di apa. Jadi pembunuhan itu game pembunuhan dengan game anak-anak. Jadi kita nanti bisa merancang banyak hal gitu. Banyak elemen yang bisa kita kembangkan. Dari hal visual, warna, sentuhan ya. Pengalaman ruang gitu. Ya. Dan lain sebagainya. Itu ya. Intinya kan itu ya. Belajar sambil bermain. Terus kemudian. Nah ini sebenarnya pertanyaan untuk kalian semua gitu. Selama satu semester ini. Jawabannya kalian yang bisa kembangkan. Kamu mau mengembangkan seperti apa? Taman kanak-kanak seperti apa yang bisa kita ciptakan gitu ya. Mungkin teman-teman sekarang sudah punya bayangan nih. Saya mau bikin taman kanak-kanak dengan tema alam misalnya. Jadi nanti permainannya permainan di alam-alam terbuka. Kelas-kelasnya mungkin ada yang indoor, ada yang outdoor. Ada baju jambing apa dan sebagainya misalnya. Silahkan. Itu kan konsep. Belajar dengan alam. Misalnya juga ada yang belajar dengan elemen air. Misalkan saya mau mengangkat tema desain saya itu dengan elemen air. Jadi nanti saya ngajarin mereka berenang gitu. Dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan misalnya. Wah. Kayak bukan taman kanak-kanak. Ya mungkin coba. Nanti elemen air itu kira-kira dimasukkan kemana. Untuk dalam hal belajar. Itu kan salah satu konsep juga. Nah saya harapkan nih teman-teman masing-masing punya konsep ya. Punya ide, gagasan kira-kira apa yang mau diangkat gitu. Mau pembelajarannya seperti apa. Di kindergartennya itu. Karena sekarang mungkin kalau teman-teman lihat di Jogja ya. Di Jogja itu ada bahkan teman-teman anak-anak itu sekarang sudah internasional ya. Bayarnya udah sama kayak bayar kuliah loh teman-teman. Saya tuh kaget saya mau masukin taman. Saya kan punya anak juga ya. Anak saya kebetulan masih day care sih. Ya kan saya cari-cari informasi ya wajar ya. Masuk taman kanak-kanak itu berapa gitu harganya kan. Saya nemu itu yang standar internasional gitu. Kelasnya pakai bahasa Inggris. Misalnya gitu. Itu harganya sudah sama kayak mau masuk kuliah gitu. Wah kok malah sekali gitu. Ternyata ya emang. Ya karena emang metodenya bagus gitu. Dari awal sudah diajarin pakai bahasa Inggris misalnya. Kemudian peralatan-peralatannya itu sudah yang aman. Terus habis itu tidak membahayakan. Terus rasio gurunya juga. Rasio pengajarnya. Jadi satu banding tiga gitu ya. Tiga anak-anak itu diajar oleh satu orang guru gitu ya. Nah gitu loh. Terus habis itu apa lagi nih. Ini ada. Nah ini beberapa jurnal-jurnal yang terkait kindergarten gitu. Dalam hal mendesain taman kanak-kanak. Jadi dari tahun 80-an dulu. Ketika kita mendesain taman kanak-kanak. Itu akan muncul tema-tema atau elemen-elemen kayak gini nih. Metaphor, organic, elite, modern, dan modular. Jadi metaphorical. Jadi sebenarnya dia merasa kalau yang namanya desain untuk anak-anak itu tidak ada. Yang ada hanya desain untuk universal atau desain semua kalangan gitu. Kamu juga bisa sebenarnya nanti bikin desain yang khusus untuk anak-anak. Saya pernah lihat sih di Jepang desain taman kanak-kanak. Karena yang akan sekolahnya itu anak-anak. Jadi ukuran-ukuran pintu, ukuran-ukuran furniture, jendela itu semua mengacu ke ukuran anak-anak. Jadi tinggi jendela tidak diletakkan setinggi satu meter di atas lantai gitu. Tapi agak diturunkan biar anak-anak bisa lihat jendela gitu kan. Terus kursi-kursi juga. Nggak kayak kursi-kursi kamu di kampus, kursi-kursi kerja saya gini. Tapi kursinya itu custom, kecil-kecil untuk anak-anak gitu ya. Itu juga misalnya nanti kamu ranah mendesainnya itu sampai ke situ teman-teman. Nggak cuma hanya sekedar bentuk yang merespon angin, bentuk merespon cahaya. Tapi sampai ke interiornya, anak-anak untuk belajar bagaimana gitu ya. Ya kan? Untuk anak-anak ya tentu saja ukurannya untuk anak-anak gitu. Metafor ya. Nah organik, organik itu pendekatan yang menghubungkan manusia dengan nature atau alam. Maka ini tadi menarik juga kalau seandainya ada tema-tema alam gitu di dalam sekolahnya gitu ya. Jadi mungkin nggak usah ada atapnya misalnya biar latihan gimana sih kalau kehujanan misalnya. Ya jangan gitu juga ya. Tapi misalkan belajar dengan alam, melihat daun, melihat binatang-binatang yang tadinya cuma dari gambar kan ini sekarang bisa lihat langsung gitu. Jadi ada memanfaatkan alam misalnya ya. Terus juga misalkan structure. Nah ini tadi yang saya bilang, ini coba teman-teman lihat ya. Ini ada jendela-jendela yang ukurannya itu sebenarnya ukuran-ukuran nggak lazim gitu ya. Jadi ukuran-ukuran yang menyesuaikan penggunanya, karena anak-anak gitu ya. Tidak ada elemen-elemen yang berbahaya di situ. Tidak ada yang membahayakan. Harus ada railing, harus ada dan lain sebagainya misalnya gitu. Yang berikutnya modular. Nah ini menarik juga nih. Modular itu keberulangan. Jadi kamu bikin ruangan, bikin bangunan yang ukurannya itu bisa template atau bisa diulang-ulang gitu ya. Supaya nanti kalau pengembangan mau diperluas gitu, ruangannya itu tinggal ngikutin grid-grid misalkan gitu. Ya ini sedikit gambaran aja kalau pendekatan dalam mendesain gitu ya. Terus ada paradigma baru dalam kita merancang ya preschool institution atau kindergarten tadi ya. Berdasarkan psikologi. Ini penting juga ya. Kadang-kadang kita itu mendesain, tapi kita tidak memperhatikan psikologi penggunanya. Apalagi ini psikologi anak-anak. Anak-anak kira-kira mau bermain nggak di situ? Ketika kamu bikin ruangan gelap, nggak ada lampunya, warna catnya merah, udah gitu semua tertutup, nggak ada jendiranya. Nggak mau ya. Psikologi anak, wah bisa-bisa pulang, nggak mau sekolah lagi. Maka kamu coba kalau kamu lihat warna-warna yang dipilih, warna-warna yang digunakan, warna-warna ceria, warna-warna dasar, warna-warna apa ya. Cerah gitu, bukan yang menakutkan. Itu psikologi ya. Karena psikologi ya dari warna, dari bentuk ruangan, dari cahaya, dari apalagi macam-macam ya. Ini misalnya nih teman-teman kalau lebih apa ya, namanya lebih spesifik gitu. Karena anak-anak itu suka berlari-lari ya, psikologi. Anak-anak itu kan suka bermain ya. Jadi siapkan ruangan-ruangan yang besar, open structure, open layout. Jangan penuhi dengan banyak sekali furniture, apalagi furniture yang permanen. Wah, berbahaya banget. Anak saya tuh sudah damper, setiap hari kepalanya kejeduk tembok. Saya nggak tahu, karena bayangin anak-anak suka lari-lari gitu. Tapi ya menariknya anak-anak sering-sering kejeduk tembok tuh, tiap hari ya diulangi terus gitu loh. Setiap hari tuh kepalanya banjol terus tuh kalau anak saya jemput sekolah tuh. Tadi kejeduk pintu pak, tadi kejeduk lantai, tadi kegigit temannya, wah tadi mainan apa itu. Wah, ya masih saya maklumi lah ya, memang anak-anak sukanya bermain gitu. Nah, kalau sudah tahu nih anak-anak suka bermain, maka pastikan tidak ada hal-hal yang membahayakan gitu ya. Tidak, jangan sampai ada apalagi yang besi tua karatan misalnya, wah berbahaya banget. Jangan sampai, caranya nih kayak gini nih, pakai open structure, atau kamu bikin layout ruangan yang terbuka luas gitu, misalkan. Terus juga, nah anak-anak itu juga perlu sebuah ruangan yang privat ya teman-teman. TK itu kan nggak cuma bermain ya, tapi juga ada tidur siang gitu ya, ada jam. Jadi dalam satu hari ini, mungkin saya bisa sedikit cerita, karena kebetulan anak-anak saya juga daycare, mungkin mirip-mirip ya. Kalau di daycare tuh ada sarapannya, kemudian ada mandinya juga. Jadi tidak hanya sekedar bermain bersama, tapi juga ada privatnya juga ya, kegiatan privatnya. Ya, makan, terus mandi, gitu-gitu. Nah, ini tadi yang saya bilang, mengikuti antopometri ya, istilah antopometri itu mengikuti ukuran si penggunanya. Nah, ini kan kalau kamu mungkin, ngapain sih ini Pak, bikin jendela kecil-kecil kayak gini, letaknya di bawah lagi. Siapa yang mau lihatnya? Ya, kalau untuk anak-anak ini justru menarik bisa jadi tempat mereka melihat keluar, gitu ya. Jadi tempat, karena mereka merasa nyaman sesuai dengan ukuran mereka, gitu. Kayak gini. Terus kemudian, nah misalnya ini juga nih, pemilihan. Nah, bentuk juga tadi, bentuk-bentuk jangan pilih bentuk-bentuk yang membahayakan. Misalkan dengan bentuk-bentuk lengkung, ini kan menarik bisa tidak monotone ya, bentuk itu tidak monotone. Terus, memilihan warna-warna cerah, misalkan tema-tema warna. Gunakan tema-tema warna untuk ruangan-ruangan tertentu, ruang kreasi kria misalnya, ruang latihan tekwondo misalkan, macam-macam. Nah, selain warna juga pencahayaan alami, ya ini penting banget nih. Jangan sungup-sungup gitu bikinnya, sungup itu apa ya bahasa Indonesia-nya ya. Gelap, ya kalau mendesain, usahakan memasukkan cahaya alami, gitu. Supaya sehat, apalagi sekarang kondisi pandemi ini, vitamin D dari matahari itu sangat dibutuhkan. Nah, ruangan yang tidak terkena sinar matahari, nanti akan sangat lembab, ya. Lembab, tidak baik untuk kesehatan. Nah, misalnya kayak gitu. Terus, nah ini juga bisa memainkan order atau misteri. Jadi kayak ruangan-ruangan itu dibuat dengan sekuens, dengan urutan-urutan yang mengajak anak-anak untuk mau bergerak. Itu intinya kan, bergerak menstimulasi motorik tadi loh, yang di awal-awal tadi ya. Bisa juga kamu desain dari ruang dalamnya, gitu. Ya, teman-teman ya. Terus, nah ini juga ada yang lain. Fasad-nya bisa kalian kembangkan, ya, jadi sebuah elemen yang menyenangkan. Elemen bermain yang menyenangkan. Ada perosotan dari lantai dua ke lantai satu. Ini aku masih belum paham berbahaya atau enggak. Tapi mungkin boleh-boleh aja diterapkan. Nanti di bawahnya ada keamanan yang lebih baik. Ada jaring-jaring, ini menarik juga nih. Jaring-jaring di lantai dua. Ya, pastikan aman, gitu. Jangan sampai kaki, lubang-lubang jaringnya itu lebih besar dari ukuran kaki anaknya, wah. Jangan. Jadi, harus benar-benar kecil-kecil, terus. Wah, ini menurutku, dari sini aja menurutku teman-teman kayaknya sudah pasti banyak bayangan ya. Ide, konsep, dan lain sebagainya yang bisa dikembangkan. Ya, nanti sambil jalan kita diskusikan gitu. Konsep teman-teman itu apa. Oke. Nah, ini beberapa pendekatan modern yang bisa diterapkan ya. Misalkan dari kontekstual lokasi. Nah, ini nanti untuk lokasi akan kita bicarakan lagi ya, teman-teman. Kalau kemarin sih, dari diskusi tim dosen, lokasinya tidak spesifik gitu, tapi dikembalikan ke masing-masing mahasiswa. Jadi, silahkan. Dari ini mungkin ya, nanti berikan aja tugas kelas gitu, mungkin teman-teman mencari lokasi yang teman-teman pilih gitu. Yang akan dikembangkan menjadi lokasi untuk taman kanak-kanaknya gitu. Ya, kalau menurut saya yang paling mudah ya, lokasi kalian sekarang berada ini aja. Misalkan ini ada yang di Kalimantan misalnya. Ya, silahkan cari yang lokasinya di Kalimantan aja. Misalkan ada yang di Jogja, ya cari di Jogja aja. Enggak harus, jangan mempersulit diri sendiri lah. Paling tidak kamu tahu lokasinya itu di mana dan cocok dikembangkan untuk kindergarten. Cocok itu gimana maksudnya? Bayangkan kalau kamu meletakkan kindergarten ya, di tengah kota, yang di pinggir jalan gitu, yang jalan kabupaten, jalan provinsi gitu. Kan enggak cocok ya, yang malah berbahaya ya, yang lewat di situ truk-truk besar gitu. Nah, itu keamanan juga penting. Kindergarten butuh tempat yang nyaman untuk belajar, sudah ada polusi suara, ya kan. Apa namanya, untuk pencapaiannya juga mudah, ya. Terus kemudian ada unsur alamnya, jadi masih ada asrinya. Jangan banyak, terlalu banyak gedung-gedung tinggi. Jadi jadinya, ya saya enggak tahu sih apa memang nanti konsep kalian mau urban preschool atau gimana. Yang nanti mainannya mainan beton gitu, atau gimana mungkin perosotan-perosotan dari apa, ya tergantung sih konsep kalian gimana. Sustainability ini juga masuk, ini bangunan secara umum sih. Sebaiknya bangunan itu tetap memperhatikan alam ya. Tidak hanya sekedar mendesain, tapi juga bisa merawat alam. Misalnya juga dari pengolahan ruang terbuka, dan lain sebagainya. Yang terintegrasi dengan elemen-elemen alam. Ini menarik nih. Pohonnya tidak ditebang, tapi bangunannya yang mengitari, bangunan yang mengitari pohon. Jadi nanti pohonnya nembus-nembus di lantai-lantai gitu. Ini kayak di gambar-gambar ini, jadi ayunannya di pohon. Kalau malam-malam ya serem juga sih. Tapi kan kayaknya taman kanak-kanak enggak sampai malam ya, hanya sampai jam 12 siang gitu. Jam berapa ya, jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Maka tadi memang daylight itu penting banget. Jarang banget orang, anak-anak TK sampai malam-malam ya. Seven Important Kindergarten Classroom Design Principles. Ini diikuti aja ini boleh. Open Structure Layout. Open Layout. Terus Creation of Contrast. Color Simulating. Ada warna-warna yang menstimulasi anak-anak untuk mau bergerak-gerak. Nah ini juga safety, keamanan. Go Green memperhatikan lingkungan. Visual Horizons of Children. Jadi yang di tujuh itu anak-anak gitu ya. Antopometrinya anak-anak. Ukuran-ukurannya ya, ukuran-ukuran anak-anak. Private Space ya. Meskipun anak-anak juga tetap disediakan tempat untuk tidur, tempat untuk mereka istirahat. Dan lain sebagainya. Ini mungkin nanti dibaca juga. Banyak di browsing juga masih sudah sangat banyak. Oke, apa lagi ya? Ini contoh-contohnya. Kalau menurut saya akan lebih mudah tadi ya. Kamu tuh cari contoh presiden. Jadi selain kamu menentukan lokasi site, kamu juga cari presiden. Yang kira-kira bisa kamu tiru ya. Diamati, ditiru, terus kemudian diterapkan. Dimodifikasi, diterapkan ke desain kalian. Ini kayak gini, gini nih. Boleh. Nanti mungkin hari ini, teman-teman saya minta untuk mencari itu tadi. Lokasi dan presidennya. Jadi lokasi untuk dikembangkan vendor gardennya. Nanti mungkin saya jelaskan luasan-luasan minimalnya ya. Ini contoh-contohnya children's space size. Mungkin kalau di bangunan-bangunan umum, di bawah tangga itu nggak bisa dimanfaatkan untuk apa-apa gitu. Paling cuma buat penyimpanan barang. Tapi kalau di taman kanak-kanak, karena anak-anak itu ukurannya kecil, pasti bisa dimanfaatkan lagi gitu. Pasti bisa jadi tempat bermain. Tidak ada yang terbuang. Efisien banget ya. Ini bermain juga tidak harus selalu di indoor, tapi juga bisa di outdoor. Misalnya seperti ini. Kemudian. Nah ini mungkin beberapa studi kasus yang bisa saya ceritakan. Nanti teman-teman cari yang lain gitu ya. Yang bisa dijadikan referensi. Ini misalnya Telus Nursery School. Tadi yang bentuknya dinamis tadi. Tidak ada yang lancip ya. Tidak ada elemen-elemen lancip. Seperti ini. Jendelanya, perletakannya pun nggak standar. Bebas aja. Yang penting ada jendela. Yang penting bisa masuk. Matahari ya. Cahaya matahari. Dinamis sekali gitu bentuknya. Warna-warnanya juga warna-warna yang cerah. Yang playful gitu. Tema-tema warna. Tidak ada warna-warna yang menyeramkan. Kayak warna-warna hitam. Dominasi hitam itu sangat sedikit sekali. Warna-warnanya warna-warna cerah. Ini apa lagi nih. Fireplace for children. Norway. Ini lebih ke area untuk. Apa ya istilahnya ya. Bermain anak ya mungkin. Untuk penghangat gitu ya. Karena mungkin di luar negeri itu. Tidak membutuhkan AC. Tapi malah membutuhkan pemanas ruangan. Misalnya pakai kayak gini ya. Contoh yang lain apa nih. Loop in Tianjin. Seru banget nggak sih desainnya. Kan apa namanya. Playful banget gitu loh. Dinamis sekali tuh. Saya nanti penasaran nih teman-teman. Masih ada nggak ya yang bikinnya kotak-kotak gitu. Padahal untuk anak-anak ini ya. Harapan saya sih. Apa teman-teman. Coba berkreasi gitu. Kayak gini. Ada inner courtnya ya. Di tengah bangunan ya. Untuk senam pagi mungkin. SKG. Untuk olahraga. Aktivitas komunal di luar. Ini menariknya adalah. Inner courtnya bukan di lantai dasar. Tapi di lantai dua. Di lantai dua. Tapi di tengah-tengah bangunan. Ini ada. Kelihatan ada skylight. Skylight ini. Skylight namanya. Cahaya bisa masuk. Ruangan-ruangan kelasnya juga kan. Transparan gini. Nggak yang tertutup kayak di kampus gitu. Terlihat terbuka. Itu tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuan untuk pengawasan. Jadi guru itu bisa mengawasi anak-anaknya gitu. Anak-anak tuh sukanya sembunyi kan. Mainan peta umpet ya. Kalau semua serba tertutup. Ada satu anak sembunyi. Mainan sembunyi. Nggak ketemu gimana? Pulang ke kunci di sekolah gimana? Kan horror ya seharusnya. Nah gunakan elemen-elemen transparan seperti ini gitu. Untuk pengawasan. Untuk keamanan. Untuk penyebaran cahaya alami juga. Nah ini menarik sekali nih. Ekopolis Plaza tadi. Perosotan dari lantai dua. Mungkin kayaknya yang main perosotan malah gurunya ada. Ini kalau kita lihat. Mungkin. Ini contoh aja teman-teman ya. Ini bisa teman-teman ikuti. Bisa diamati, ditiru gitu. Oke sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Kira-kira mudah dipahami ya teman-teman. Jelas-jelas ya mau bikin apa. Desain apa gitu kan. Wih warna-warni sekali nih. Oke. Nah ada inner court di tengah-tengah. Kayaknya ini selalu muncul ya. Banyak muncul ya ada inner court. Ini menariknya di atas ya. Bisa jalan-jalan mengitari bangunan. Lucu ya. Ini juga bagus nih. Ada elemen hijau di atas. Namanya green roof. Atau atap hijau. Oke itu teman-teman mungkin. Silahkan kalau ada yang tanyakan ya. Tidak usah menunggu selesai saya seleskan. Boleh langsung aja di selah. Nggak apa-apa silahkan. Tadi asisten sudah bergabung dengan kita belum nih. Di zoom. Barangkali kalau sudah ada bisa memperkenalkan diri. Oke mungkin belum. Nggak apa-apa. Oke ini berikutnya. Nah ini nih. Mungkin saya sampaikan juga ya. Di desain arsitektur tiga ini. Menitikberatkan bagaimana kalian ya. Mahasiswa dapat melihat permasalahan secara holistik keseluruhan. Holistik itu keseluruhan. Jadi jangan lihat secara... Jangan cuman kecil-kecil gitu. Tapi lihat keseluruhan. Secara utuh. Tertama kanak-kanak itu permasalahannya apa sih. Nah kemudian teman-teman bisa meramunya menjadi sebuah konseptual yang tervisualkan dalam bentuk desain. Ada kata-kata yang tepat ya. Desain yang tepat, baik dan unik. Ada kata-kata unik itu menurut saya kata kunci yang baik. Unik itu berbeda dari yang lain. Jadi saya harapkan teman-teman masing-masing desainnya itu unik gitu. Punya ciri khas sendiri. Punya konsepnya masing-masing. Bentuk ruang, hubungan ruang, skala, warna bentuk, fasad adalah warna bermain peserta mata kuliah ini. Nah silahkan nanti bereksplorasi dengan beberapa hal ini. Bentuk ruangnya silahkan dibuat yang semenarik mungkin, seunik mungkin. Hubungan ruang. Hubungan ruang itu bisa jadi kedekatan ruang. Kira-kira ruang bermain anak dekat dengan kantin apa enggak gitu misalnya. Kira-kira toilet dekat dengan ruang mulet atau enggak. Kira-kira toiletnya desainnya seperti apa kalau untuk anak dan lain sebagainya. Skala, warna, fasad. Nah sebenarnya tujuannya adalah menciptakan taman kanak-kanak atau kindergarten yang tidak biasa. Jadi kalau mau, malah sekarang ini dituntut untuk bikin sesuatu yang tidak biasa. Enggak usah khawatir. Enggak usah bentuknya aneh-aneh malah bagus karena kan tidak biasa. Unik. Yang tetap mempertimbangkan prinsip dasar. Jadi tetap mengutamakan keamanan, mengutamakan kebutuhan, pengembangan, kemampuan, kognitif, dan motorik anak ya. Oke, diharapkan nanti mahasiswa juga menemukan urutan desain thinking. Jadi kita kalau mendesain itu kan ada urutan-urutan. Tidak langsung jadi. Tapi ada prosesnya. Nah proses itu nanti akan terbentuk menjadi sebuah transformasi desain. Nanti kita nama konsep juga sih transformasi yang awalnya itu dari keubahannya seperti apa sih. Akhirnya dikurangi, ditambah, kemudian berubah karena ada matahari, dan akhirnya jadi bentuk akhir. Kita nama transformasi. Nah itu desain thinking juga. Itu ya teman-teman. Tadi ini sudah saya sampaikan ya. Bermain sambil belajar. Prinsip belajar adalah bermain. Dan bermain adalah belajar yang didapat dari visual dan sentuhan. Jadi tidak lihat laptop begini belajarnya ya. Tidak lihat gadget. Tidak lihat TV. Tapi belajar yang baik itu ya belajar dari permainan. Belajar motorik. Kemudian kalau ini ya gambaran untuk program ruang ini sudah disediakan. Silahkan nanti dijadikan apa namanya acuan ya dalam mendesain. Ruangan-ruangan ini harus ada. Pak kalau misalkan saya mau menambahkan ruangan-ruangan yang lain bagaimana? Boleh ya. Boleh. Tapi ini harus tercukupi semua. Ini ada. Bahkan ini sudah diberikan sampai ke jumlah kelasnya ini. Ada kelas preschool, kelas umur 4 tahun sampai 6 tahun. Jumlah siswanya juga sudah ada. Jadi silahkan ini diikuti. Kemudian kebutuhan ruang di atas sebagai gambaran dan dapat dimodifikasi atau ditambahkan. Tadi seperti yang saya katakan sesuai dengan pendekatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Pendekatan itu tadi konsep yang mau digunakan tadi. Misalkan tema-tema apa? Tema alam, tema perdesaan, tema pegunungan, tema air, tema... Ya banyak sekali yang bisa kamu coba kembangkan ya. Saya harapkan tetap menambahkan ya. Jangan hanya ini. Ini wajib yang harus ada secara umum. Yang kamu tambahkan nanti sesuai dengan tema yang kamu pilih. Nah ini nih. Sekarang kita lokasi ya. Masuk ke lokasi. Lokasi site atau tapak berada di tempat tinggal masing-masing mahasiswa. Tadi yang sudah saya sampaikan. Tidak usah menyulitkan diri sendiri. Apalagi mau bikin kindergarten di bulan gitu. Wah udah. Ini cuma buat latihan aja kok. Tidak usah yang aneh-aneh gitu ya. Kindergarten di Bekasi, di planet lain misalnya. Ini mau aja, di lokasi mau aja. Nah kriteria yang bisa dipilih ya. Lokasinya dimana letaknya di rural urban. Atau berpotensi sebagai area taman kanak-kanak. Rural. Urban. Tepi-tepi kota. Jangan di tengah kota misalnya. Luas tapak 1.500 sampai 2.000 meter persegi. Nah ini. 2.000 meter persegi itu kalau misalkan dijadikan ukuran misalkan 50 x 40. 50 x 40 kan 2.000. Misalnya 100 x 20. Tapi mau manjang sekali site-nya ya. Ukurannya 20 meter tapi mau manjang. Ya silahkan mau sifatnya mau memanjang atau mau kota. Karena kan ini site-nya kalian yang pilih gitu. Kembali lagi kan kalian yang menentukan. Jadi silahkan pilih yang unik menurut saya site itu ketika ada keunikan dalam site itu bisa menunjang desain. Misalnya tadi ada pohon-pohon yang dipertahankan untuk jadi area bermain anak misalnya. Itu boleh sekali. Jadi carilah lokasi-lokasi yang punya keunikan untuk taman kanak-kanak. Kalau di Bali itu misalkan ada yang di tengah hutan ya. Bambu school apa ya. Temanya tema-tema alam gitu. Pakai full bambu semuanya materialnya bambu. Boleh-boleh aja. Gak masalah. Tujuan dari mata kuliah ini tadi sudah ya saya sampaikan. Mengeksplorasi ya aktivitas ruang di kindergarten. Dan mengembangkan pemahaman berlapis dari konteks isu. Membuat strategi desain. Intinya belajar bikin konsep, tema. Menekankan perencanaan blok bangunan bersama-sama dengan ruang luar dan dalam menciptakan ruang yang dinamis. Jadi nanti kamu bisa aja nih bangunannya tuh multi-masa. Jadi gak cuma satu masa besar tapi bisa jadi beberapa masa yang diatur gitu. Namanya blok-blok masa. Nah ini ada namanya workflow atau fase ya. Fase satu nih. Kita sekarang fase satu ya. Minggu satu sampai minggu tiga. Itu nanti teman-teman akan saya minta mengenanggapi KAK ini gitu dengan mencari lokasi site dan mencari studi presiden gitu. Jadi tahapannya mencari presiden untuk dapat program ruang. Program ruang untuk temamu, konsepmu. Jadi kan tadi di atas sudah ada program ruang yang wajib ya. Ini teman-teman sekarang akan juga diminta menambahkan programming atau program ruang sesuai dengan konsepnya masing-masing. Nah ini nanti produknya dibuat dalam bentuk A3 gitu ya. Di kertas A3 gitu. Silahkan mau manual, mau digital saya persilahkan. Yang penting bisa dipresentasikan. Jadi silahkan di scan, di foto. Bisa dikumpulkan juga di e-learning gitu ya. Nah ini tahap 1 yang fase 2. Besok fase 2, minggu 4 sampai minggu 6 kita sudah mulai menganalisis sitenya masing-masing. Mengembangkan konsep yang dipilih ya. Dan juga mentransformasikan desain. Dari usulan awal gitu sampai ke jadi bentukan gimana sih gitu ya. Oke itu teman-teman. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Terkait SAP, KAK, ada nggak? Silahkan ya kalau ada. Mungkin sekalian coba apakah sudah jelas kalian teman-teman? Udah dipahami kan ya? Iya Pak, insya Allah. Oke, ya oke oke. Tanggapan terhadap KAK, data, dan programming ke lokasi site ya maksudnya ya. Udah ada gambaran lokasi site teman-teman? Belum Pak. Belum ya? Belum ada gambaran ya? Oke deh kalau gitu. Apa namanya? Berarti silahkan teman-teman cari aja. Ini teman-teman sekarang lokasinya dimana nih? Kalau saya boleh tahu nih. Ada yang di Jogja nggak? Bantul Pak. Bantul ya? Dekat-dekat kan? Nah itu bisa juga tuh. Kan ada kayak Bina Anak Soleh itu. Banyak kok sekolah-sekolah di Jogja ya. Taman kanak-kanak di Jogja. Polifan. Terus apa lagi ya? Al-Azhar. Apa lagi ya? Yang internasional-internasional itu. Yang bayarnya setiap setiap bulan kayaknya satu motor itu. Oke mungkin malah gini ya. Saya coba minta ada beberapa mahasiswa yang menanggapi gitu. Hasil apa? Hasil KAK ini ya. Kira-kira pemahamannya bagaimana gitu. Silahkan mungkin. Boleh. Jadi saya pengen dengar juga ya dari teman-teman gitu. Pemahamannya terhadap rencana ini gitu. Mau desain apa sih gitu. Apa yang akan dikerjakan. Apa kira-kira yang sudah dipikirkan. Boleh silahkan. Saya pengen dengar dari teman-teman. Sambil sekalian kenalan kan mungkin. Barangkali ada yang ini satu kelas sudah pada kenal semua belum ya? Barangkali kan ada yang belum pernah ketemu juga. Coba saya pengen dengar dari siapa ya? Coba Hafizah Sekar. Ini cowok apa cewek ini? Saya Pak cewek. Oh Mbak Hafizah. Pak Pak Hidane Mbak Hafizah ya? Bisa Hafizah, Hafizah Sekar Mbak. Ya boleh deh. Gimana Mbak pemahaman terhadap kerangka acuan kerja yang aku sampaikan tadi? Kalau menurut saya kita disuruh desain yang ramah anak tentunya kan kerang batika. Berarti yang kita apa ya? Yang jelas enggak ini. Ya terlihat itunya Pak. Program ruang. Program ruang? Iya. Program ruang. Nah ini. Ini. Berarti ini yang ramah anak terus bisa ini mengembangkan motoriknya anak. Menarik, menarik. Sudah ada bayangan kira-kira tema tema apa yang mau kamu pilih untuk jadi pendekatan dalam teman kanak-kanakmu gitu? Masih mencari-cari Pak. Masih cari-cari ya? Iya. Oke. Teman kanak-kanak yang kamu ketahui apa aja? Lokasi apa? Namanya atau gimana Pak? Boleh namanya. Ini kamu di mana lokasinya? Di Bantul Pak. Boleh-boleh. Di Bantul apa nih yang bagus? Yang menarik? Kalau yang ini Pak di bawang isi itu ada sekolah tumbuh itu Pak. Sekolah alam. Menarik? Sekolah alam? Sekolah alam itu sih Pak. Oh baru itu ya ya. Coba dipelajari tuh sekolah alam dia sekolahnya di di luar ruangan apa atau bagaimana gitu coba. Saya tahu itu jadi ada yang indoor ada yang outdoor gitu Pak. Ada yang diajarin kayak bercocok tanam apa-apa di sawah. Oh gitu Pak. Seru tuh. nah boleh ke Mbak kamu terapkan tuh sawahnya sawahnya mungkin di atas bangunan gitu mungkin. Bisa nggak? Iya. Ya mungkin ya. Coba sih ya coba. Ini gambaran-gambaran awalnya. Jadi itu ya anggapan terhadap KAK yang disampaikan. Paling tidak sudah paham ya garis besarnya. Kemudian coba saya ingin dengar yang lain juga nih. Ada Mbak Hafize ada siapa lagi ya. Mungkin kalau yang lain ada apa yang ingin disampaikan boleh loh. Pemahamannya terhadap KAK ini silahkan. Terhadap rangka acuan kerja ini. Coba ini saya ingin dengar pendapatnya dari Dewi Diyah Sahyaning Tias. Mbak Yanja. Saya Mbak. Ya Siapa panggilannya Mbak? Dewi Mbak Dewi. Gimana nih Mbak Dewi? Di sini diminta untuk merancang bangunan TK yang ramahana dan bisa melatih motorik anak terus yang safety buat anak-anak. Safety ya. Oke. Beberapa kata kuncinya kan sudah tersampaikan ya. Melatih motorik aman. Apalagi nih yang lain nih boleh temanya apa Mbak? Kamu udah kepikiran belum? Kalau saya itu temanya itu ada kolam gitu Pak buat anak kecil buat kayak menangkap ikan gitu Pak. Tapi itu baru baru pikiran sih Pak. Ya gak apa-apa boleh-boleh. Jadi nanti anak-anak bisa ada elemen air gitu ya ada memanfaatkan kolam terus ada menangkap ikan seru Pak. Seru loh. Ini menarik nih. Coba nanti di kira-kira kolam itu kedalamannya berapa ya kira-kira yang cocok untuk anak-anak TK itu. Ya coba nanti kamu pertimbangkan kamu pikirkan terus lokasi kolamnya dimana kira-kira kalau seandainya ya menarik-menarik boleh-boleh elemen air seru-seru selain kolam mungkin juga bisa kayak olahraga air apa ya olahraga-olahraga air yang cocok untuk anak-anak umur 4 tahun 6 tahun yang pasti bukan terjun lompat bebas itu ya gaya bebas itu kan bukan ya tinggi dari 20 meter 20 meter mungkin kan kayak yang coba nanti coba dikembangkan lagi ya menarik nih nah oke sip 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 yang lain gimana nih yang teman-teman yang lain nih coba ini banyak sekali ada 20 22 orang 21 orang saya harapkan ya semangat ini tetap terjaga gitu sampai akhir pertemuan ke-14 karena pengalaman saya itu kalau awal-awal ini masih penuh nih masih semua berangkat masih full tengah-tengah itu kayak terjadi seleksi alam terus tiba-tiba tinggal separuh tinggal 5 orang tinggal wah gimana ini ya saya harapkan tetap semangat konsistensi ya coba saya mau dengar dari Mas Raihan Azhar ada? ada pak nah silahkan mas gimana menurutmu apanya betul pak dari keaka yang tadi aku sampaikan terus tornya kira-kira yang kamu pahami kamu akan diminta untuk mendesain apa bagaimana terus kamu ada rencana apa kalau sudah ada bayangan lokasinya boleh sampaikan kalau studi kasusnya sudah dapat juga boleh diceritakan silahkan saya masih masih belum dapat sih pak idenya cuman yang di bayangan saya mungkin bentuk-bentuk gubahan masa sama mungkin ada permainan gitu nya bentuknya tuh kayak bulat lingkaran-lingkaran gitu pak supaya aman dari anak-anak terus kesannya juga gimana walaupun kelihatan kaku gitu bentuk-bentuk yang kayak lingkaran oval gitu tapi menurut saya sih itu unik sih pak oke oke menarik menarik jadi dari penataan masa gitu ya bentuk ruang-ruangan yang tercipta dari beberapa masa gitu ya ada inner cordnya ada ruangan penghubungnya gitu-gitu ya sequence-sequence apa namanya perubahan-perubahan bentuk gitu ya menarik tuh aku ingetnya malah kayak Tadau Ando gitu kalau desain desain bangunan itu kan seperti puisi gitu dia ada elemen airnya ada Tadau Ando itu pasti kalau bikin ruangan itu apa menarik banget gitu untuk di merenung disitu tapi untuk taman kanak-kanak nanti cocok gak ya kira-kira coba di gak apa-apa boleh barangkali kalau ada yang menemukan Tadau Ando pernah desain taman kanak-kanak kayak gimana atau si kalau desain taman kanak-kanak kayak gimana penasaran juga sih saya kalau kira-kira kayak gimana Sofujimoto atau siapa lagi ya coba deh mungkin saya juga boleh diceritakan barangkali kalau teman-teman punya arsitek idola siapa boleh diceritakan terus karyanya siapa mungkin saya tanyakan aja deh ini ngobrol aja ya teman-teman saya juga ingin sambil mengenal ke teman-teman Ratna Mbak Ratna Suminar Mbak Ratna ada? iya pak Mbak Ratna ini arsitek idolanya siapa nih? banyak sih pak tapi yang 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 disini sih pak itu Kang Emil wih menarik menarik kalau boleh diceritain itu karya yang mana atau atau kenapa kok suka sama beliau gitu yang karena apa boleh diceritain ya hebat aja gitu pak dia tuh sekolah sampai S2 di luar negeri terus dia juga bisa jadi gubernur Jawa Barat nah dan yang selanjutnya itu pas pas dia diundang sama Najwa Sihab tapi online gitu pak cara ngatasinnya tuh kayak gimana dan dia tuh ngejelasinnya tuh pake konsep gimana ya kayak menarik gitu mudah dipahami gitu ya nah itu tuh salah satu yang akan diminta ke teman-teman juga di semester ini memvisualkan ide gitu jadi mentransformasikan jadi gimana sih ide yang kalian dapatkan urutannya terus bisa jadi sampai kebangunan nanti mungkin saya coba tunjukkan beberapa contoh-contoh transformasi desainnya itu namanya transformasi memvisualkan gagasan itu kelebihan arsitek karena arsitek itu bisa berimajinasi merencanakan jadi kalau mau pilih suami mau pilih istri kalau sama arsitek tuh pasti direncanakan dengan baik mau merencanakan gedung aja pinter apalagi merencanakan kehidupan bersama ya gak ya kan teman-teman yang masih pada single-single ini kan disiapkan merencanakan ke depan nah oke Pak Rituhan Kamil ya menarik menarik seru sekali sebagai sebagai arsitek arsitek itu memang banyak yang terjun di dunia pemerintahan Pak Karno Pak Soekarno kan dulu juga arsitek juga ya ya itu terus jadi arsitek juga jadi bintang film ya banyak karena seni peran si siapa tuh namanya Nikolasa Putra gitu jadi musisi juga ada kan banyak arsitek dari ya jadi menurutku arsitek sekolah di arsitektur itu membuka passion ya passion itu apa sih passion passion itu kesenangan hatinya kemana gitu ya oke ya nah oke deh saya mau denger lagi yang lain arsitek idolanya siapa ya terus kenapa kok suka sama orang itu apa dari karyanya yang mana silahkan boleh ceritakan aja siapa ya siapa nih Abu Hanifah ini Pak Thomas Abu Hanifah ada oke mungkin belum mungkin gak di depan laptop atau depan zoom ya Mbak Abu Hanifah gak ada ya yang lain coba siapa ya Widiva lah ini Mas apa Mbak 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 lagi ini banyak Mbak-Mbaknya daripada Mas-Masnya oke gimana Mbak Mbak siapa namanya panggilannya Mbak Widi Mbak Widi silahkan diseritakan boleh belum ada sih Pak belum ada yang mana belum ada arsitek idolanya paling lagi suka sama arsitek-arsitek muda tapi belum tahu nama-namanya oke tau karya-karyanya tapi ya atau apa ya gak apa-apa jadi tak kenal maka tak sayang jadi ya harus mengenal lah paling tidak paling tidak kita punya role model tadi tapi saya bilang mungkin role modelnya dosen itu iya boleh loh kamu misalkan saya suka sama Pak Widi misalnya atau saya suka sama Pak Akbar karena Pak Akbar gitar-gitarnya keren misalnya atau karena Pak Widi apa di studionya podcast ada podcastnya misalnya gitu boleh ada ada boleh diceritakan Pak Pras ya soalnya kalau iya kalau menurutin itu suka out of the box gitu Pak out of the box wih menarik nih istilah istilah di arsitektur tuh keren-keren ya out of the box kalau satu situ apalagi glass box dan sebagainya menarik ya Pak Pras ya Pak Pras sebenarnya lebih ke arsitektur yang sering ikut kompetisi jadi kan memang kalau sering ikut kompetisi itu memang diwajibkan harus punya ide-ide yang out of the box tadi menarik menarik seru sekali boleh seru oke boleh nah harapan saya sih kalau teman-teman sudah punya role model role model itu yang contoh yang bisa ditiru ya diikuti dengan baik gimana gimana sih dia bisa jadi seperti itu dulu-dulu ngapain aja misalnya sekolahnya diikuti aja tanya tanya sama orangnya langsung lebih bagus Pak saya tuh mengidolakan Anda saya ingin belajar dari Bapak Ibu gimana caranya supaya bisa seperti Bapak atau seperti Ibu begitu menarik bagus saya rasa gak ada yang salah dengan hal itu silahkan ditanyakan itu boleh oke 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 ya mungkin itu sih teman-teman jadi teman-teman setelah ini saya minta untuk tadi ya sudah saya minta untuk menanggapi ya berikutnya tinggal mencari data dan kemudian membuat programming ini yang data kalau data ini mungkin hari ini bisa di dapat ya paling gak lokasinya dimana gitu masing-masing akan mengumpulkan mengusulkan ya jadi mungkin langsung kelihatan dalam bentuk Google Maps dimana atau mungkin sekalian di diukur gitu tadi luasannya sudah mencukupi atau belum sudah tahu belum ya caranya membitung luasan site menggunakan Google Maps teman-teman atau Google gitu paling gak di Google Earth sih pak nah ya Google Earth ah bener kemarin pakai itu soalnya nah iya boleh boleh sip-sip sudah sudah ada yang bisa ada yang belum bisa mungkin atau coba kita bareng-bareng mungkin kalau ada yang saya juga belum terbiasa juga coba saya pakai Google Earth ya tadi ya coba kita coba ya yang coba saya share screen dulu ya nah ini saya share screen kita coba buka Google Earth mungkin teman-teman juga bisa bareng-bareng gitu melakukan ini jadi biar Google Earth lolah tapi ya sebentar nah ini sudah muncul terus coba kita cari ya karena saya kebetulan di Jogja ya Yogyakarta oh ini mungkin kamu bisa masukkan lokasimu sekarang aja tempat tinggalmu dimana masukkan terus nah misalkan ini saya di Jogjakarta nah ini misalkan saya ambil lokasi disini deh ini dimana nih lapangan pemda atau dimana ya ya harus coba ini cuma coba-coba aja misalnya ya nah kita coba mana ya coba ini apa nih measure distance and area mungkin ini mungkin nah coba ini sampai muncul tulisan close shape gitu ya nah ini bisa langsung muncul nih teman-teman di layar kelihatan gak ya disini kan perimeter itu berarti artinya adalah keliling nah yang kita lihat adalah yang area nah ini area terlalu luas ini 20 ribu jadi kalau misalkan tidak cocok di start new ya ini di diulang lagi misal misalnya mungkin disini deh nah misalnya gini deh ini gini gue masih besar juga 6 ribu coba di start new lagi berarti kayaknya kecil si areanya ya 2 ribu nah ini 1.700 ternyata cuman segini aja ini contoh aja ya teman-teman jadi saya terima kasih tadi mbak siapa tadi ya yang menyarankan juga pakai google art ini mudah sekali tinggal nanti ini teman-teman bisa screenshot disini kan bisa di screenshot terus di apa dibuat ke dalam bentuk digital atau kalau mau di print gitu jadi dikumpulkan dalam bentuk tugas gitu ya di hari ini tugas kelas hari ini jadi saya harapkan teman-teman menuliskan lokasinya dimana gitu terus ditunjukkan area luasannya berapa ukurannya disini berapa ya di mau dimasukkan ke auto cat ya silahkan di buat yang skalatis utaranya dimana dan lain sebagainya ya teman-teman ya terus yang berikutnya untuk tugas yang di hari Jumat adalah oke sebelumnya sampai sini ada yang mau tanyakan teman-teman saya pak saya silahkan silahkan belum terlalu paham sama tugasnya ini suruh ngapainya tugas yang tugas kelas hari ini ya yang tugas kelas pak oke jadi teman-teman akan diminta untuk mencari lokasi site-nya site yang untuk dikembangkan jadi kindergarten atau taman kanak-kanak sesuai dengan lokasi kalian berada jadi gak harus di Jogja gitu gak harus di Sumatera gak harus di Kalimantan tapi di tempat kalian yang berada aja sekarang kira-kira dimana ya cocoknya gitu dengan pertimbangan tadi sebentar saya share lagi yang tadi yang di AK-AK tadi ini lokasi nah ini ini letaknya kira-kira di rural urban jadi tidak full urban tapi masih ada rural masih ada perdesaan masih ada perkotaan campuran luas tapak atau luas side-nya itu antara 1500 sampai 2000 tadi kalau pakai google earth kan tadi kelihatan luasannya jadinya berapa jangan sampai melebihi 2000 terus kemudian nanti kalian akan mendesain dengan bangunan ketinggian kurang lebih dua lantai jumlah masanya tidak dibatasi bisa lebih dari satu untuk hari ini teman-teman mencari ini lokasi yang kira-kira cocok dijadikan kindergarten saya menyarankan teman-teman mencari alternatif nah ini penting jadi carilah kalau bisa dua sampai tiga alternatif site boleh jadi nanti kemudian kamu mau lakukan analisa nah ini yang kemudian harus kamu lakukan jadi gak cuman mencari aja tapi juga kamu analisa cocok gak kelebihan dan kekurangannya apa kalau untuk kindergarten kamu lihat deh misalnya lokasimu disini gitu ya terus kamu lakukan analisa perimeter oh ternyata di sekitar lokasi site saya itu sudah ada banyak kindergarten juga ya berarti cocok ya kan misalnya kalau di Jogja itu di jalan Nempong Sari di deket di deket apa jalan Palagan itu satu ruas jalan utara ke selatan itu banyak sekali kindergarten nanti mungkin saya tunjukkan via google map yaudah berarti kan disitu memang cocok jadi kindergarten kan itu nilai tambah nilai tambah nilai kurangnya apa misalnya nilai kurangnya misalnya aksesnya hanya bisa satu arah misalnya hanya bisa dari arah utara itu misalkan kekurangannya terus kekurangan yang lain misalnya lahannya tidak rata misalnya berkontur misalnya itu kan bisa jadi nilai negatif gitu ya misalnya itu ini tergantung kalian sih menemukan apa saja data itu tadi maka ini harus data ini harus kalian dapatkan harus kalian cari di sekitar site ada apa aja bagaimana tingkat apa namanya kemudahan pencapaian kan dulu kayaknya pernah diajarin ya analisa site ya teman-teman ya kan di di mata kuliah analisa tapak ya bener ya ya iya kan iya bener ya analisa tapak kalian pernah diajarin ya nah itu kalian terapkan sekarang disini nah nanti apa ini kalau ini sudah yang hasil akhir nah ini keamanan dan kenyamanan gimana tuh zonanya disana gimana terus konektivitas ini kayaknya sudah masuk ke desain ya menurut saya ya analisis secara umum aja pencapaian ke site kemudian apalagi kondisi topografi ya apakah ada kontur atau tidak atau mungkin juga ada yang memasukkan kontur itu menjadi nilai plus itu ya boleh-boleh aja karena analisis setiap orang mungkin bisa beda-beda ya barangkali ini secara tidak sengaja ada yang mengambil site yang sama barangkali saya juga gak tau kan 20 orang bisa jadi menemukan site yang sama tapi ternyata di analisis si A mengatakan bahwa positifnya itu kontur karena dia mau bikin sesuai dengan temanya ada kontur memanfaatkan kontur dan sebagainya dia jadikan data itu sebagai elemen positif tapi menurut si B karena dia itu ingin memanfaatkan tema apa namanya bangunan utama yang ada inner court maka dia tidak membutuhkan kontur maka dia menganggap kontur itu sebagai nilai negatif itu juga boleh-boleh aja nah ini saya akan meminta ke teman-teman analisis terhadap site-nya jadi site-nya dipilih nah harapannya apa 2 alternatif alternatif site-1 alternatif-2 nanti di breakdown positifnya apa aja terus kemudian di akhir memilih saya memilih alternatif site-1 karena lebih cocok untuk tema yang akan saya gunakan misalkan tema-tema tadi ada tema alam tema keterbukaan tema air tema apalagi dan lain sebagainya itu saya pilih karena cocok harapan saya sih itu ya teman-teman jadi tidak hanya sekedar memilih site tapi teman-teman juga melakukan pertimbangan atau analisis kenapa site itu yang dipilih paling mudah sih membandingkan dari 2 site kemudian memilih site ini yang lebih cocok dikembangkan untuk kindergarten atau teman-kanak gitu dari segi keamanan dari segi ketercapaian menuju site dari segi view view keluar view ke dalam topografi semua yang sudah pernah kamu pelajari ketika untuk menganalisis gunakanlah bebas silahkan ya itu teman-teman ini tugas kelas jadi kalau bisa ya setelah ini dikerjakan langsung nanti kita kumpulkan di hari ini gitu sampai disini ada yang mau ditanyakan terkait tugas kelas sudah dipahami ya silahkan 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 untuk pengumpulannya nanti jam berapa gitu pak atau di mana oke nah pengumpulannya nanti via e-learning ya di e-learning nanti akan saya buatkan assignment pengumpulannya nanti kita tetap hari ini tapi mungkin enggak di jam 4 tapi mungkin nanti jam 9 malam jadi jadi biar teman-teman kan proses kreatifnya itu berjalan saya tapi juga enggak tahu sih kadang-kadang kreatif itu muncul karena kepepet juga jadi ya saya serba salah kadang-kadang kalau kalau diberi waktu yang terlalu panjang jadinya enggak selesai karena menunda-nunda tapi ada juga yang dia itu akan kreatif kalau waktunya kepepet gimana nih saya manut aja deh ke persetujuan di kelas karena kan ya akan mengerjakan kan kalian mau dikumpulkan di jam 9 malam gitu atau jam 9 malam itu terlalu lama di jam 5 sore aja bebas silahkan persetujuan aja mundurin lagi aja dimundurin lagi dari jam berapa jadi jam berapa atau dimundurin dari minggu depan gitu gimana nih karena kan gini ya tugasnya itu enggak cuman ini studio ya kalau cuman ini sudah saya minta kerjakan besok-besok aja tapi tugasnya itu ada banyak ini tadi yang saya ceritakan di ini nih ya fase 1 fase 2 ini nih nah apalagi ini besok ada gambar-gambar situasi satan dan lain-lain sebagainya saya sih malah kepikirannya kalau kita bisa berangkat lebih awal gitu kita bisa lebih selesai lebih cepat gitu jangan nunggu jangan nunggu-nunggu besok gitu misalnya saya tetap sepakat kalau mau diundur tapi saya setuju tetap hari ini jadi jangan karena tugas kelas kan kalau ada dasarnya ya dikerjakan di hari yang sama silahkan mau diam 9 jam 11 jam 12 jam 10 jam 6 jam 12 jam 12 jam 12 jam 12 oke gak apa-apa karena mungkin lebih terbiasa kalau lembur ada banyak ide saya gak tau juga jangan adanya dengan saya berikan jam 12 malam saya tetap membuka kesempatan kalau yang mau mengumpulin lebih cepat jadi bukan berarti semua harus dikumpulin jam 12 malam ya jadi silahkan gak apa-apa jam 12 malam oke kita sepakati aja setuju Pak untuk tugas kelas ya untuk berikut-berikutnya juga semua tugas kelas dikumpulkan di hari yang sama tapi di jam 12 malam oke terus kalau yang terlambat kira-kira nanti mau dikurangi gak nilainya ini saya supaya fair play aja kalau yang jadi biasakan kalau dia mengumpulkan tepat waktu ya tidak saya kurangi tapi kalau terlambat ya dikurangi gitu ya gitu ya gitu mungkin ya pengurangannya gak usah banyak-banyak paling berapa 5 poin apa 10 poin gitu ya misalnya misalnya aja supaya fair play supaya saya menghargai yang tepat waktu terus yang berikutnya tugas tugas kelas sudah oke tugas rumah nah tugas rumah karena ini artinya tugas rumah itu dikerjakan di rumah berarti paling lambat dikumpulkan sebelum perkuliahan yang berikutnya yang hari Jumat berarti ya gitu ya mungkin di hamil 1 jam 12 malam juga gitu ya jadi biar atau gimana teman-teman mau di di hamil 1 jam berapa gitu sama ya jam 12 malam boleh gak apa-apa hamil 1 ya hamil 1 sebelum perkuliahan jadi karena kan kita kuliahnya seminggu dua kali nih Selasa dan Jumat kan jadi tugas kelas jadi nanti besok hari Jumat juga akan ada tugas kelas juga jadi kalau saya tugas rumahnya diberikan hari Selasa maka dikumpulkan sebelum hari Jumat nah kalau tugas rumahnya diberikan hari Jumat dikumpulkan sebelum hari Selasa gitu ya gitu kan ya oke ya deal ya teman-teman ya tidak memberatkan kan jadi biar ada oke nah ini gambarannya jadi nanti kan teman-teman sudah saya minta memberikan tanggapan terhadap KAK nah sekarang tinggal mencari data lokasi ya data lokasi mengumpulkan semua data mencari alternatif lokasi dan kemudian memilih lokasi silahkan jadikan tugas kelas kemudian yang programming ini yang akan jadi tugas rumah nah jadi apa namanya mencari studi presiden nah presiden studi presiden studi kasus taman kanak-kanak yang kira-kira akan kamu tiru akan kamu contoh yang bagus lah yang menurutmu yang kayak gimana sih yang taman kanak-kanak yang menurutmu bagus tunjukkan gitu studi presiden nah bagusnya dimana kamu ceritain kamu tunjukkan dengan gambar ini loh pak bagusnya di bentuknya bentuknya kayak gimana sih kok kamu bilang bagus karena bentuknya tidak simetris gitu misalnya jadi kamu bisa harus bisa menjelaskan maksudnya jangan cuman bilang ini bagus pak tapi kamu ceritakan bagusnya dimana ini unik pak ini uniknya dimana atau ini menarik pak ya menariknya dimana ya gitu ya dengan gambar ya mungkin di denahnya mungkin di interiornya mungkin di di apa lagi ya warna-warna atau mungkin di fasadnya itu ditunjukkan dengan gambar-gambar saya rasa dua presiden sangat cukup sekali minimal ya dua dua presiden boleh dalam negeri boleh luar negeri silahkan apalagi dari arsitek-arsitek yang kamu sukai idolamu silahkan pak Ridwan Kamil kalau bikin TK kayak gimana saya penasaran juga pak prasetnya gimana kalau bikin TK tadi tanya sama pak pras pak pras kalau bikin TK gimana sih misalnya pernah punya projek TK enggak misalnya atau bangunan pendidikan nah boleh juga misalnya gitu ya jadi intinya adalah teman-teman akan amati tiru dan memodifikasi dari presiden teman-teman yang temukan gitu nah misalnya apa saja yang bisa ditiru misalnya dari programmingnya dari program ruangnya program ruang itu ya misalkan ada ruang bermain anak ruang bermain anaknya apa aja sih misalnya ruangannya seperti apa sih isinya furniture-nya itu ditiru ya programming gitu itu akan kita bicarakan besok Jumat jadi akan kita jadikan dasar untuk kita berdiskusi ya oke teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan terkait terkait ini fase 1 ya silahkan tugas rumahnya kan yang cari presidennya kan pak nah itu kan nanti kita lihat contohnya itu yang fase luar atau juga dalam gitu pak oke yang yang dilihat apa aja gitu ya menurut saya selama kamu bisa dapat semuanya ya bagian luar bagian dalam bagian eksterior bagian interior ruang luar ruang dalam selama itu menurutmu bagus dan bisa ditiru ya ambil aja ditunjukkan aja gitu ya ini kan dari browsing browsing ya dari internet kan nah maka kalau bisa cari-cari yang gambarnya lengkap gitu yang ada denahnya ada denahnya ada ukurannya ada nama ruangnya jadi gak jadi gak menyusahkan diri sendiri menemukan presiden tapi gambarnya blur kan jadi susah ya misalnya ya menemukan presiden tapi bahasanya bahasa Rusia wah kan jadi susah carilah yang di website-website apa yang umum gitu yang bisa dipakai misal arts daily apa the zine apa habitat apa kan banyak ya website-website yang apa membantu mencari presiden-presiden ini gitu pakai pinterest ya boleh pinterest tapi biasanya pinterest itu cuman secuplik aja lebih lengkapnya biasanya masuk ke website yang lain gitu jadi mungkin di pinterest kamu amati nama bangunannya nama bangunannya apa sih terus kamu browsing lagi di google cari yang lebih lengkap gambarnya gitu ya jadi ini sebenarnya saya akan melihat gitu kamu kira-kira itu akan meniru bagian mananya kamu ceritakan besok di hari jumat pak saya menemukan bangunan ini yang menurut saya bagus bagus di bagian fasadnya tapi saya tidak merasa bagus di bagian dalamnya misalnya dalamnya seperti ini gak bagusnya dimana misalnya ceritakan aja jadi apa yang bisa kamu pelajari dari studi proseden itu ceritakan gitu silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi silahkan boleh maaf pak mau tanya lagi kalau misalkan saya dapet contoh nah contohnya lengkap nih misalnya kayak yang bagian luar sama ruangan dalam itu lengkap sama dinas tapi tapi terus dapet lagi ruang luarnya itu bagus ada gambar lagi gitu lupa tapi dia gak lengkap gambarnya sama yang bagian dalam itu kita boleh mengkombinasi gitu gak sih pak kayak yang bagian dalam ruangannya apa indoornya itu kayak gini tapi yang luar itu gambarnya beda lagi gitu pak boleh sekali mbak malah menurut saya itu sangat bagus jadi jangan cuman ambil dari satu aja beberapa proseden lebih dari itu bagus sangat saya sarankan yang terutama apalagi yang masuk ke dalam tema yang akan kamu jadikan konsepmu jadi kamu udah bayangan nih kamu kan mencari kata kunci kindergarten kan mungkin gak cuman kindergarten aja tapi tambahin kindergarten nature atau apa kindergarten aquascape yang berhubungan dengan air itu boleh banget gak masalah ya jadi silahkan tapi paling tidak kamu perlu menyebutkan nama bangunannya apa dimana gitu jangan cuman gambar aja jangan cuman gambar dari internet terus kemudian kamu ambil tapi kamu perlu tahu itu nama bangunannya apa fungsinya apa misalnya taman kanak-kanak gitu atau mungkin ternyata museum gitu misalnya tuliskan aja jadi informasi-informasi itu bisa didapat harapannya bisa sampai ke program ruang juga harapannya sampai ke denahnya ya kamu bisa dapat gambaran ruangan-ruangannya itu apa aja yang bisa dimasukkan gitu gitu ya mbak ya terima kasih mbak oke sip 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 bagus sudah ada bayangan ya paling tidak tuh mau ngapain gitu oke ada lagi selain mbak karisi silahkan izin bertanya ini saya cuma mau apa ya mau berjelas aja sih mau tanya tugas-tugas kelasnya ini nanti mencari site gitu mbak tugas kelasnya mencari site terus tugas rumahnya ini berarti menganalisis presiden ya mbak yes oh iya siap terima kasih mbak lebih tepat lebih tepatnya yes yes bener-bener jadi ada dua tugas ya tugas kelas dan tugas rumah ya tugas kelasnya mencari site ya berdasarkan beberapa alternatif site yang kamu pilih gitu dan kamu lakukan analisis kenapa kok site-nya itu kamu pilih gitu bagusnya dimana gitu kamu ceritakan pakai gambar ya terus karena kan kita arsitektur ya arsitektur kan gambar ya bukan bercerita kalau bercerita nanti marketing jadinya jadi gambarnya diceritain bagusnya dimana gitu nah tugas rumah mencari dan menganalisis praseden jadi yang mencari juga kamu sendiri prasedennya dari kamu sendiri yang menurutmu bagus bagusnya dimana gitu lupa bagusnya di fasadnya kalau kalau ada angin dia bisa gerak-gerak gitu misalnya nah itu ini saya ingin jadikan untuk konsep motorik apa pertumbuhan anak misalnya jadi kalau nanti gerak-gerak nanti muncul jadi huruf A misalnya kalau gerak-gerak lagi jadi huruf B misalnya misalnya gitu oh bagus lagi di area bermainnya itu dia mengutamakan safety jadi dia material-materialnya dari material-material ramah anak pakai kayu gitu misalnya itu kan salah satu cara menceritakan bagusnya atau menariknya praseden itu dimana yang harapannya harapannya tidak hanya sekedar kamu ceritakan bagusnya tapi bisa kamu aplikasikan untuk desainmu gitu sesuai dengan temamu gitu terima kasih Pak ya Pak mau tanya lagi satu side lahannya itu di lahan kosong atau boleh ada yang sudah ada bangunannya Pak oh ini menarik nih menarik karena sebenarnya kita itu kan masih belajar ya di studio apalagi di kampus gitu kita bisa saja sebenarnya menganggap side itu kosong gitu aja karena esensinya kita kan belajar mendesain bukan belajar untuk apa namanya mencari lokasi yang benar-benar kosong gak apa-apa menurut saya esensinya itu lebih dari itu nanti kita belajar mendesain aja boleh mau nanti diadakan dianggap kosong silahkan gak apa-apa yang penting kamu ada analisis tadi kenapa kondisi itu cocok untuk kindergarten apakah dari pencapaian menuju side-nya mudah udah dicapai misalnya dari pakai motor bisa pakai mobil bisa kadang-kadang kan side hanya bisa diakses menggunakan kendaraan motor aja tapi gak bisa pakai mobil misalnya terus keadaan topografinya topografi itu lahannya apakah dia berkontor atau tidak terus kemudian kondisi apalagi ya jenis tanah mungkin kalau selain di Jawa mungkin di luar Jawa itu tanah itu jenis tanah macam-macam ya ada yang tanah lumpur tanah rawa nah itu gimana cocok gak kalau untuk kindergarten ya teman-teman terus analisis dari misalnya hubungan dengan kindergarten yang lain di sekitarnya sudah ada kindergarten yang lain atau belum kalau sudah ada berarti cocok karena orang ada kedekatan terhadap kindergarten yang lain kalau belum ada malah jadi kadang-kadang ini cocok apa enggak jauh dari pusat kota jauh dari pencapaian dan lain sebagainya misalnya tadi ada persyaratan luasan minimal seribu lima ratus terus maksimal dua ribu silahkan diikuti aja pakai google earth tadi bisa atau mau pakai cara yang lain silahkan gak masalah di screenshot di di print terus nanti di scan atau gimana yang penting bisa dikumpulkan di e-learning ya teman-teman e-learning kita hari ini di e-learning kita akan terus kita gunakan tetap sampai pertemuan yang 14 jadi silahkan yang belum join segera terus nah karena e-learning itu hanya bisa muat 5 megabyte untuk upload file jadi nanti kalau seandainya lebih dari 5 megabyte teman-teman e-m kumpulkan e-m versi drive-nya jadi di upload dulu di drive ya google drive baru yang dikumpulkan linknya gitu gak apa-apa ya gitu ya teman-teman ya nah tadi sebenarnya saya di awal sempat-sempat bilang mau manual atau mau digital ini saya kembalikan aja saya bebaskan ke teman-teman untuk tugas ini mau manual atau digital tapi saran saya saran saya ya yang yang memudahkan aja jadi yang sekiranya tidak mempersulit kalau ternyata nanti manual itu malah membutuhkan waktu yang lama dan tidak presisi gitu misalnya ya sudah digital aja belajar digital sambil pelan-pelan belajar gimana sih caranya pakai korel gimana sih caranya pakai photoshop mungkin ya kan mengedit-edit gambar kan pakai apalagi sketchup mungkin atau pakai powerpoint misalnya kan ya jadi dan kalau digital nanti penyimpanannya jadi lebih mudah sih jadi apa namanya ke drive ya tapi monggo silahkan saya gak memaksa juga tapi yang perlu saya sampaikan adalah nanti di akhir semester yang dikumpulkan adalah yang digital jadi sekalian aja belajar ya gitu teman-teman mungkin ya ada lagi silahkan kalau ada yang mau ditanyakan saya izin tanya yang tugas rumah itu ada asistensi gak ya pak oke sebaiknya ada jadi asistensi itu sifatnya hanya menunjukkan progres ke asisten gitu bukan dalam bentuk sudah final selesai tapi ini loh mas mbak asisten saya sudah mengerjakan saya sudah mengerjakan progresnya ini baru ketemu satu bangunan misalnya atau saya baru cari ini nih 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 bingung kira-kira yang bagus ya yang mana cuman gitu aja sifatnya asistensi nanti mungkin bisa di komunikasikan ke asisten ya di whatsapp ya sifatnya tidak wajib selama yang saya ketahui ya asistensi itu tapi akan sangat membantu menurut saya ya jadi paling tidak tuh kamu bisa bertanya ke asisten ini yang saya lakukan sudah benar atau belum gitu sudah sudah tepat atau belum asisten kita udah join belum ya saya masih oke nanti saya coba kontak asisten dulu ya oke bagus baik pak terima kasih ya sama-sama mbak oke ya teman-teman ada lagi silahkan kalau ada silahkan ditanyakan oke deh e-learningnya kayaknya udah update pak udah maksimal 40 MB oh ya bagus oke ya bagus-bagus mas terima kasih informasinya nanti bagus itu karena kan itu masalah server ya jadi kadang-kadang itu memang dibatasi 5 MB supaya servernya nggak penuh ya tapi ya misalkan kalau seandainya nanti tidak cukup ya pakai drive tadi ya teman-teman ya jadi ini aja biar teman-teman nggak kesulitan gitu harus di resize kalau di resize itu nanti kadang-kadang kualitasnya jadi kurang baik gitu jadi gambarnya nggak terbaca atau filenya jadi korup dan lain sebagainya jadi usahakan yang dikumpulkan itu file aslinya aja file asli yang pdf gitu ya di dalam bentuk pdf dalam bentuk cipak dalam bentuk ya gitu ya teman-teman ya oke mungkin nanti ke depan akan ada kayak misalnya pakai kop dan lain sebagainya barangkali kalau ada kop kertas A3 yang ada kopnya jadi ada namamu ada tugas keberapa dan lain sebagainya gitu sih kayaknya nanti kalau sudah saya koordinasikan dengan asisten ya teman-teman gitu barangkali kalau ada lagi silahkan boleh kita diskusikan kita oke ya sepertinya teman-teman sudah paham ya untuk tugas kelasnya mungkin ya kalau misalkan tidak ada tidak ada yang ditanyakan mungkin bisa dilanjutkan dengan mengerjakan tugas kelas gitu ya jadi jadi saya tutup aja gak apa-apa zoomnya jadi biar teman-teman mengerjakan di apa lokasinya masing-masing tempatnya masing-masing silahkan kadang-kadang kan browsing itu butuh koneksi juga nih nge-zoom sambil browsing itu lola gitu ya jadi ya oke deh kita cukupkan aja sepertinya zoomnya jadi biar bekerja mandiri setelah ini ya nanti materi juga akan saya share juga di e-learning gitu yang saya share di zoom hari ini zoom hari ini juga sudah direkam jadi nanti silahkan barangkali kalau mau ada yang mendengarkan lagi di channel youtube saya silahkan boleh gak masalah mungkin itu aja teman-teman ya untuk hari ini pertemuan yang pertama ini terima kasih ini sudah apa teman-teman semangat ya dari semangatnya dijaga sampai akhir perkuliahan semoga lulus semua gitu karena studio ini adalah mata kuliah yang utama gitu di arsitektur ya jadi sayang sekali kalau kemudian tidak dimaksimalkan karena ini 8 SKS 8 itu besar sekali kalau ini dapet A wah itu nanti bisa mendongkrak nilai PK ya tapi kalau dapet C waduh sayang sekali nanti bisa menghancurkan mimpi-mimpi dan lain sebagainya jadi saran saya ya kalau mau nilainya baik ya ikuti perkuliahan dengan baik semangat kumpulkan semua tugasnya dengan baik bahkan kalau kamu bisa lebih maksimal lagi bisa dapet nilai A gitu gampang apalagi kalau studio ini dapet nilai A itu gampang yuk oke ya pasti bisa oke mungkin itu aja ya saya tutup perkuliahan pertama ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih